Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry Di channel youtube Bapak Efatir Nursery Pada kesempatan kali ini Saya mau ngajak teman-teman untuk membuat Kerangka ya atau Rambatan untuk calon Tabu lampot anggur ya jadi ini adalah Calon tabu lampot anggur ya Jadi ini bukan dibuat bonsai Tapi dibuat tabu lampot ya Nanti akan Seperti ini hasilnya jadi nanti saya akan Jelaskan step by stepnya Atau cara membuatnya Nah yang pertama untuk bahannya Ini disini saya gunakan itu pot 50 liter ya Atau diameter 40x40 ya Ini saya warna putih Terus saya lubangi juga bawahnya ya Seperti ini Nah kemudian untuk tiangnya Disini saya gunakan itu pipa Eh bukan pipa maksudnya ini saya gunakan Adalah aluminium ya Ini yang ukuran 10 mili ya Diameternya Yang 10 mili Nah ini anti karat jelas ya Kalau kita gunakan aluminium seperti ini Selain menggunakan aluminium bisa juga teman-teman gunakan itu adalah pipa Kalau saya biasanya gunakan pipa ukuran setengah dim itu juga bisa Untuk tiangnya kita butuh 4 ya Jadi ini Harganya kalau di tempat saya ini 40 ribu ya Panjangnya itu 6 meter Nah ini saya potongi langsung di tempatnya Panjangnya adalah 1,5 meteran Jadi cuma butuh 1 aja Kalau buat 1 Tabu lampot ya Karena 6 meter kita bagi 4 Sama dengan 1,5 meteran Nah kemudian untuk Nanti Untuk lingkarannya Ini saya gunakan Kawat BWG Ini bisa didapatkan di toko Material ya Gunakan kawat BWG yang jauh lebih besar daripada ini Karena tadi saya beli itu gak ada Jadi ini adeknya yang gede ya Ini nomor 2 nya biasanya Ada yang paling gede Jadi nanti akan Hasilnya jauh lebih Kaku Tapi kalau gunakan yang seperti ini bisa Nanti di dobel 2 aja bisa Nah kemudian nanti Untuk lapisan luarnya Ini Menggunakan ini Selang water pass Jadi agar Menghindari daripada karat Karena ini kan Kawat ya Walaupun kawat BWG Tapi Kita mengantisipasi karat Kita gunakan nanti Lapisan luarnya Menggunakan Selang water pass Kemudian untuk Alatnya juga Bisa teman-teman sedangkan Gunting ya Terus cutter Kemudian ini Obeng ya Kemudian tang juga Untuk alatnya Silahkan teman-teman Siapkan aja Seperlunya aja Nah biasanya saya buatnya Seperti ini caranya Langsung aja saya Buat ya Untuk tabu lampot Anggurnya Ya jadi untuk Yang pertama adalah Pemasangan tiang Jadi untuk Pemasangan tiang ini Pertama kita Kasih lubang dulu disini ya Tapi kita passin dulu Kira-kira posisinya ini Lurus ya Nah seperti ini Selanjutnya Seperti yang sebelahnya ya Ini kita Ikat menggunakan Kabel tis ya Kabel tis ya Jadi Bisa kita ambil Kabel tis Kemudian Nanti kita ikat Ya Jadi untuk pengikatnya Bisa di Area dalam Nah ini saya kasih Contoh pengikatannya aja Jadi Saya kasih contoh Satu tiang aja ya Karena tiang-tiang Yang lain Itu kan caranya Sama aja Jadi Tinggal kita Ikat aja Menggunakan Kabel tis ya Nah jadi kita Masukkan ke lubang Yang telah Kita buat ya Nah seperti ini Tinggal dimasukkan aja Kemudian ditarik Nah seperti ini ya Nah seperti ini Tinggal yang atasnya Nanti baru Kita kencangkan Mencangginya Nanti aja Kalau sudah Keempat-empatnya Terpasang Juga bisa ya Ini adalah Contoh Pemasangan Tiangnya Jadi untuk Pemasangan tiangnya Ini Mudah aja Nah ini Saya kasih contoh Satu Pemasangan tiangnya Nanti setelah Empat-empatnya Terpasang Ini nanti saya lanjut Videonya Nah setelah Keempat tiangnya Terpasang ya Dan juga Iketannya juga Sudah kita Kencangan semua Tinggal kita rapikan Jadi ini Kalau Kabel tisnya Kita ngikatnya Di dalam Ini kan jadi Nanti kalau Ditimpa media Jadi gak kelihatan ya Tinggal kita Rapikan aja Seperti ini Jadi ini adalah Pas Penanaman Eh maksudnya Pas Pemasangan Tiangnya Jadi tiangnya bisa Dikasih empat ya Biar kuat ya Nah Seperti ini Ini sekarang tinggal Membuat Lingkarannya Lingkaran nanti untuk Cabang Sekunder Dan juga untuk Nanti rambatan Tersirnya Nah ini Sudah terpasang ya Tiangnya Cepat sekali Nah kemudian Untuk Pemasangan Lingkarannya ya Ya nanti ini Bisa menjadi sekunder Dan ini nanti Di atas bisa Menjadi rambatan Tersir Ini gampang aja Jadi teman-teman Tinggal ukur aja dulu Kawat BWG nya ini Keperluannya Berapa ya Segini nih Keperluannya Untuk lingkaran ini Berapa Tinggal dipotong aja Kemudian nanti Untuk Ini Selang waterpastnya Itu mengikuti Mengikuti ukuran Daripada BWG nya Atau kawat BWG Jadi ini bisa Didobel juga Dua Kawatnya Satu juga bisa Makanya saya bilang Tadi di awal Kalau ada belilah Yang ukuran BWG nya Paling gede Kalau ini Yang gak Paling gede nih Jadi ini Sekitar nomor dua Gedenya Biasanya ada yang Lebih gede dari ini Ini lebih Kaku ya Nah kalau Yang segini juga bisa Satu aja cukup Kalau mau didobel aja nih Ini juga saya ada yang Dobel Makanya nanti akan Kekuatannya akan Lebih anu Lebih kuat Nah kemudian Keperluannya berapa Nanti ya Tinggal Kita Ukur aja Seperti ini kita pasang Kemudian yang disini Nanti tinggal Disambung aja Di cara nyambungnya Bisa Pakai Ini juga Waterpast nya ya Waterpast nya kita Ambil yang Baru Kemudian kita Belah disini Untuk sambungan Ini juga bisa Nanti tinggal Dipasangi Kabel Tis lagi Di setiap Tiangnya Nah seperti ini ya Nah ini Saya gak kasih contoh Pemasangan aja Tapi ya Silahkan berkreasi Sendiri aja Intinya begitu Yang penting teman-teman itu Pertama Ukur aja dulu Kebutuhan lingkarannya Berapa Kemudian setelah Ketemu ditandai Dipotong Kemudian waterpast nya Maksudnya Apanya Kawat BWG nya Ini teman-teman masukkan Kedalam Selang waterpast Jadi sebenarnya Kenapa dimasukkan Waterpast ini Agar Menghindari dari Karat aja ya Takutnya berkarat aja Jadi dengan Dikasih Ini Selang waterpast Ini insya Allah Tidak akan Berkarat ya Nah ini Seperti ini Nanti saya Lanjutkan dulu Pembuatannya Sampai Yang ketiga Nanti saya Lanjut Videonya Jadi untuk Hasil Akhirnya Nanti akan Seperti ini Nah Jadi lingkarannya Ini ada Tiga Saf ya Atau Tiga Tingkat Begini Jadi Tiangnya ada Empat Kemudian Lingkarannya ada Tiga Satu Dua Tiga Nah ini Hasilnya seperti ini Kalau Hasil saya Tapi saya yakin Teman-teman Kalau buat Jauh lebih rajin Daripada ini Ya ini Cuma Gambarannya Aja Ya Jadi ini Memang Agak kurang Rapi Tapi kalau Teman-teman Yang buat Insya Allah Saya yakin Hasilnya Jauh lebih Rapi Ya tapi Ini Saya Lebih kepada Fungsinya Seperti ini Nanti ya Nah jadi Setelah Kita Kencangkan Semua Talinya Tinggal Kita rapikan Aja Nah Seperti ini ya Jadi nanti Akan jauh Lebih Rapi Ini Kabel Tisnya Juga Saya arahin Kedalam Semua Agar Hasilnya Ini Jauh lebih Rapi Nah Seperti ini Ini Tinggal Finishingnya Aja Tinggal Dirapikan Aja Kabel-kabel Tisnya Yang masih Belum rapi Nah Bawah Masih ada Juga Jadi Begini Membuat Ramatannya Kalau bahannya Dari apa Aja Bisa ya Bisa Dari Paralon Sejadi Almonium Seperti ini ya Ini Menggunakan Tiangnya ini Menggunakan Yang 10 mili Kalau ininya Menggunakan Kawat BWG Di dalam Kemudian Di luarnya Adalah Waterpass Atau selang Waterpass Atau selang Yang biasa Digunakan Untuk Bangunan itu ya Teman-teman ya Nah Seperti ini Ya Untuk Bentuk Daripada Tabu Lampotnya Ya Nanti Kurang lebih Akan Seperti ini Fungsinya Nah Seperti ini Ini juga sama Menggunakan Pot 50 liter ya Kalau ini Tiangnya Menggunakan Pipas Tengah dim Jadi ini Lingkaran pertama Bisa kita gunakan Untuk sekunder Jadi Primernya kesana Sekundernya Kesana Tiang pertama Kemudian ini Tinggal kita Tarik benang Atau tali Untuk Tersirnya Keatasnya Nah Inilah kenapa Saya buat Tiga Saf Untuk Tabu Lampotnya Nah Ini nanti Seperti ini Tabu Lampot itu Walaupun nanti Buahnya Tidak Banyak 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 Tapi Insya Allah Hasilnya Lebih Eksotis Ini yang Putih Putih Ini bukan Jamur Ini bekas Penyemprotan Kalsium Nah Nanti Jadinya Akan Seperti ini Seperti yang Saya buat Barusan Ya Jadi Begitulah Cara saya Membuat Rambatan Untuk Tabu Lampot Anggur Nanti Ini Tinggal Dikasih Media Setelah Dikasih Media Medianya Seperti Biasa Sekam Bakar Tiga Bagian Atau Bisa Sekam Bakar Dicampur Dengan Sekam Lapuk Yang penting Tiga Bagian Dari Sekam Dan Tanak Bisa Dikasih Setengah Bagian Kemudian Pupuk Kandang Bisa Dikasih Setengah Bagian Kemudian Diaduk Campur Furadan Kemudian Kita Masukkan Ke Wadak Kita Sirami Seminggu Atau Dua Minggu Baru Nanti Kita Tanami Nah Ini Nanti Rencananya Mau saya Tanam Jenis Apa ya Basanti Mungkin Ini Saya Buat Dua Tapi Yang Buat Video Cukup Satu Ini Adalah Hasilnya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Comment Dan Share Agar Channel Ini Makin Maju Dan Berkembang Assalamualaikum Warahmatullahi Pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah